Intro Paketia hingga nyata pada yang hampir beti Pada orang yang dahaga air hidup diberi Hati ya rendah dan suci Tuhan lihat dan terima Orang putah dalam hati dapat lihat darahnya Angkatia juru selamat di hadapan manusia Cari dia sampai dapat serta tinggalkan dosa Angkatia dan tinggikan juru selamat dunia Biar dia kelihatan pada segna manusia Banyak orang yang meridup akan lihat mukanya Yang berhati dingin dulu sekarang datang padanya Angkatia juru selamat di hadapan manusia Cari dia sampai dapat serta tinggalkan dosa Angkatia yang mulia anak Allah yang tinggi Di dalam kecintaannya orang dosa disuci Kabarkan kematiannya Tuhan berkemurahan Padanya adalah kuasa untuk beri keselamatan Angkatia juru selamat di hadapan manusia Cari dia sampai dapat serta tinggalkan dosa Angkatia dalam doa Angkatia juru selamat di hadapan manusia Cari dia juru selamat di hadapan manusia Cari dia sampai dapat serta tinggalkan dosa Shalom Pemeriksa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah sahabat Kita berdoa Ya Tuhan Bapak di surga Pada hari ini kami datang memohon kuasa roh kudus Tuhan Boleh menjadi bahagian kami Kami akan belajar firman Tuhan Biarlah hikmat surga boleh menjadi bahagian kami Sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan ini Terpujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Pelajaran sekolah sahabat selasa 13 Juni 2023 Strategi Terakhir Setan Judulnya adalah Strategi Terakhir Setan Suruhnya mengungkapkan Kurangnya kepercayaan yang mendalam pada lembaga dan pemerintah Jutaan orang bertanya-tanya Di mana ada seseorang yang secara moral cocok untuk memimpin dunia Nebuatan Wahyu mengidentifikasi kuasa binatang sebagai sosok Yang dibawah naungan persatuan agama dan politik Akan menjadi kekuatan yang diakini dapat mengisi peran ini Mari kita baca buku Wahyu pasal 17 ayat 12 sampai ayat 14 Ayat 12 menyatakan Dan kesepuluh tanduk yang telah kau lihat itu adalah sepuluh raja yang belum mulai memerintah Tetapi satu jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu Ayat 13 Mereka seiyah sekata Kekuatan dan kekuasaan mereka Mereka berikan kepada binatang itu Mereka akan berperang melawan anak domba Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan Dan raja di atas segala raja Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang Yaitu mereka yang terpanggil Yang telah dipilih Dan yang setia Lalu bagaimanakah Yohanes menggambarkan adegan terakhir dari sejarah bumi ini? Perbedaan kuat apakah yang terlihat disini? Ada tiga poin penting yang Yohanes buat dalam perikop ini Pertama Kekuatan politik memiliki seiyah sekata Serta kekuatan dan kekuasaan mereka Mereka berikan kepada binatang itu Kedua Gabungan kesesatan ini berperang melawan Yesus anak domba Ketiga Dalam perang terakhir di bumi Kristus dan para pengikutnya yang menang Binatang itu kalah Yesus yang menang Pernahkah anda berpikir Strategi apa yang mungkin digunakan setan untuk menyatukan bangsa-bangsa? Sejarah sering berulang Kita menemukan pelajaran berharga dari runtuhnya kekaisaran Romawi Ketika invasi Jermanis dari utara menghancurkan Eropa Barat Kaisar Romawi Konstantin beralih ke agama Otoritas gereja dikombinasikan dengan kekuatan negara menjadi instrumen yang sangat dibutuhkan Konstantin Penguatan terus menerus pada kesucian hari Minggu di abad keempat Adalah langkah politik dan agama yang diperhitungkan untuk menyatukan kekaisaran pada saat kritis Konstantin ingin kerajaannya bersatu dan kerajaan Roma menginginkannya bertobat Sejarawan terkenal Arthur Weigel menyatakannya dengan jelas Gereja menjadikan hari Minggu suci Sebagian besar karena itu adalah perayaan Mingguan Matahari Karena merupakan kebijakan Kristen yang pasti untuk mengambil alih perayaan-perayaan kafir Yang disenangi oleh orang-orang secara tradisi dan memberi perayaan itu makna Kristen Pada saat krisis besar ketika seluruh dunia ciut terluka dan ketakutan Orang yang akan sangat membutuhkan seseorang untuk membawa stabilitas dan perlindungan Beginilah tirani muncul di masa lalu dan tidak akan dan tidak ada alasan untuk berpikir bahwa itu tidak bisa terjadi Lalu menurut lamaran sesuatu akan menyebabkan peristiwa-peristiwa terakhir ini Meskipun sulit untuk mengetahui bagaimana semua ini bisa terungkap Dunia telah melihat bagaimana perubahan besar bisa terjadi dan juga sangat cepat Meskipun kita tidak tahu detail tentang apa yang akan datang kita harus siap untuk apapun yang akan datang Tuhan memberkati Bapak di surga kami bersyukur Tuhan oleh karena Tuhan telah memberikan penjelasan yang sangat baik Tentang akhir zaman yang akan kami lalui Untuk itu Tuhan biarlah melalui pertolongan Tuhan saja Kami dapat melewati pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi Berikan kami kekuatan Berikan kami hikmat Ajari kami Dan biarlah roh kudus Tuhan yang selalu menuntun kami Agar kami boleh tetap setia untuk menentikan kedatangan Yesus kali yang kedua yang sudah sangat derat Terpujilah namamu Tuhan Sekarang sampai selama-lamanya Ia dalam nama Yesus kami mohon dan berdoa Amin Terpujilah namamu Tuhan Terpujilah namamu Tuhan Terpujilah namamu Tuhan Terpujilah namamu Tuhan